Sehat selalu, dipanjangkan umurnya Dan kalau memang ada rezeki nanti Insyaallah, salam akan berangkat ke Negara Malaysia untuk berjumpa dengan Ustaz Emil Liau ini, karena aku melihat disini Itu kronologisnya, baru ini Kali pertama, baru ini kali pertama aku melihat Beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ya, balik lagi bersama aku disini So guys, sampai kembali kembali hari ini Indonesia, Malaysia, dan Sabah sampai Merauke Siapapun kalian menonton video ini, saya harap hal keadaan sehat Dan baik-baik saja tentunya Dan terima kasih aku ucapkan kepada saudara-saudara aku Sudah menonton dan mengklik video ini Semoga tidak ada bosan-bosannya gitu ya Nah jadi di video kali ini, sesuai dengan di layar handphone kalian Nah, ini adalah salah satu Abid Liau, islamkan satu kampung Di Sabah, yaitu negara jiran kita Yaitu tentunya di Malaysia Sabah, Malaysia Dan kemarin aku sempat ada bahas tentang Ustadz Abid Liau ini Dan kemarin aku benar-benar gak tahu siapa beliau sebenarnya Dan setelah aku cari di beberapa artikel Beberapa, ya pokoknya nge-set dia lah cari-cari tentang dia Untuk mengetahui lebih dalam beliau ini siapa Ternyata beliau ini adalah salah satu seorang termawan Manusia biasa tapi hati yang bermalaikat Suka membantu sesama dan juga suka membantu Orang-orang perekonomianya itu lebih rendah daripada beliau gitu Nah jadi disini coba kita bacakan ya Dan sebenarnya aku sudah mendapatkan sebuah video ya Jadi disini kita coba bacakan dulu bagaimana kronologisnya Cara beliau untuk mengislamkan satu kampung ini gitu loh Kebayang gak mengislamkan orang satu kampung gitu men Nah jadi disini Abid berakhir akan terus membantu penduduk di kawasan tersebut Dan sedang berikhtiar untuk membina sekolah Serta menyediakan Ustadz untuk mengajar mereka Facebook Abid Liau Oke jadi ini adalah salah satu beranda berita dari Facebook Ustadz Abid Liau ya Nah dan disini Kuala Lumpur dalam usaha yang tidak mengenal penat dan lelah Pendakwah bebas Abid Liau menangis bergembira apabila beliau berjaya membawa satu kampung Berjumlah 157 orang dari suku Bajau Laut di Sabah memeluk Islam Masya Allah Wow aku gak bisa ngebayangin ya Dimana caranya mengislamkan dengan orang sebanyak itu men 157 orang gitu loh Dalam catatan di Facebooknya Abid Liau menceritakan beliau ke Pulau Tatagan Sampurna dalam misi bantuan kemanusiaannya ke negeri di bawah bayu Oke katanya semua penduduk di kawasan tersebut tinggal dalam bot atau pondok kecil atas laut Dan lebih menyedihkan mereka dalam kesusahan terputus bekalan makanan Oke jadi Ustadz Abid Liau ini merasa bersedih hati ya Bersedih hati dan rela untuk membantu mereka sebuah memberi pertolongan gitu ya Baik itu makanan maupun apapun itu gitu ya Ketika memberi bantuan kepada 157 suku Bajau Laut atau Gipsi Laut Ramai yang datang kepada Abid dan bertanya tentang apa itu Tuhan dan siapa Tuhan Wow aku udah mulai agak merinding gitu ya Itu mengislamkan satu kampung ya Berjumlah 157 orang itu bukan hal yang sedikit gitu loh Saya kesana untuk beri bantuan dengar mereka susah dan putus bekalan makanan Mereka susah sangat bajau laut kumpulan manusia tanpa negara Oh jadi di Sabah itu ada sebuah pulau ya apa ada ada sebuah kampung yang tidak ada Yang tidak masuk negara gitu ya betul gak sih Tengok anak kecil terus menangis berebut-rebut datang dekat saya Mereka beri nama anak selepas setahun karena risiko kematian tinggi untuk anak bawah setahun Oh tiba-tiba ramai yang bertanya kepada saya siapa Tuhan Tuhan itu apa saya terus sebak saya dengan peterjemahan tanya pernah tak sesiapa terangkan tentang agama Oke jadi Ustaz beliau ini merasa sedih karena disana tidak ada penerangan sebuah agama gitu Mereka jawab tiada kami tak tahu tolong bagi tahu kami saya terus sebak Oke jadi beliau terus merasa sedih gitu ya Saya kumpulkan semua dikelilingi bot tadi Mereka semua terus percaya saya ajar mereka syahadat Inilah hari paling sedih gembira dalam hidup saya Terima kasih Allah Ya Allah aku merasa merinding gitu ya Wow serius men aku merinding Gimana gitu mendengarkan cerita Ebit lewini gitu ya Mengislamkan satu kampung itu gitu loh Ebit berakhir akan terus membantu penduduk di kawasan tersebut Dan sedang berikhtiar untuk membina sekolah serta menyediakan Ustaz untuk mengajarkan mereka Aku salut salut men salut dengan Ustaz Ebit lewini Wah manusia biasa tapi berhati malekat Melainkan untuk mengislamkan satu kampung Nah jadi kita sudah di video jadi yuk langsung aja kita tonton video bagaimana Sebuah penjelasan dari sebuah video ini Cara Ustaz Ebit lewini untuk mengislamkan sebuah perkampungan yang berjumlah 157 orang tersebut gitu ya Jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya aku sediakan linknya di dalam description box aku ya 3 2 1 mulai boom Ebit lewislamkan satu kampung suku kaum baju laut sempurna Kita kembali ke dalam Inequal Project di dalam berita semasa Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Salut dengan Astaga beliau Kemarin aku cari-cari artikel beliau Ternyata beliau ini memang Tidak pandang Bulu Tidak pandang kasih sayang Kepada sesiapa pun Melainkan beliau ikhlas untuk membantu sesiapa saja Yang ya gimana ya Suka membantu sesama Melainkan membantu juga orang-orang yang Di preekonomian itu lebih rendah Tapi disini gue agak sedikit Salut dengan beliau Serius Semoga Ustadz Ebit Liau menonton video ini Sampaikan salam aku dari Indonesia Untuk Ustadz Ebit Liau gitu ya Sampaikan salam aku dari Indonesia Dari Sahlan untuk Ustadz Ebit Liau Semoga Ustadz Ebit Liau sehat selalu Dipanjangkan umurnya Dan kalau memang ada rezeki nanti Insyaallah Sahlan akan berangkat ke negara Malaysia Untuk berjumpa dengan Ustadz Ebit Liau ini Karena aku melihat disini itu kronologisnya Baru ini kali pertama Baru ini kali pertama aku melihat beliau Dengan cara beliau Dengan cara beliau memperlakukan orang-orang Membantu sesama gitu men Aku merasa Gimana ini orang kok Ada gitu loh Kok ada orang yang seperti dia gitu men Aku tanah haram Ya Allah Berdasarkan video pendek yang dikongsikan oleh Ustadz Ebit Liau Memaparkan sejumlah penduduk kampung berada di atas bot Sambil mengucap dua kalimat syahadah Difahamkan Seramai 157 orang penduduk kampung itu telah memeluk Islam Dan keputusan itu Dibuat dengan kerelana hati mereka sendiri Ya Allah Bercerita lanjut mengenai perkara itu Ustadz Ebit Liau Mengakui dia ke sana hanyalah untuk memberi bantuan bekalan makanan Memandangkan Kehidupan mereka di sana agak susah Kesemua penduduk di kawasan tersebut tinggal dalam bot Atau pondok kecil di atas laut Namun Tidak ada siapa sangka soalan yang diajukan oleh penduduk kampung Berkenaan telah mengundang sebab Ustadz Ebit Dan individu yang berada di situ Mereka bertanya siapa Oke So guys Aku gak kuat Aku sampai di situ gak kuat Karena Aku ngerasa Kok ada ya Mba Lusia Seperti beliau gitu men Dan aku betul-betul merasa agak Gimana gitu Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi Karena Mau komentar ngomong apa pun aku gak bisa gitu loh So jadi semoga Ustadz Ebit Liau menonton video ini Ustadz Ebit Liau Terima kasih atas Sebuah karakter Ustadz Yang bisa mencontohkan kepada Ya terkhususnya kepada aku gitu ya Dengan cara anda untuk Membuat suatu hal yang kebaikan seperti itu Patut untuk dicontoh Anak-anak muda zaman sekarang gitu Tapi aku memang terus terang Merasa terharu sangat disini Ustadz So jadi semoga Ustadz Ebit Liau menonton video ini Ustadz Ustadz dapat salam dari saya dari Indonesia Tentunya Semoga Ustadz dan keluarga-keluarga Ustadz Dan rakyat Malaysia merasa bersyukur Adanya Ustadz Ebit Liau Dan kepada Ustadz Ebit Liau Semoga selalu hal keadaan sehat Dalam lindungan Allah SWT Dan Insya Allah kalau nanti ada rezeki aku Insya Allah Aku akan cari Ustadz di Malaysia Dimanapun Ustadz berada gitu So men aku gak bisa ngomong apa-apa lagi Ustadz Ebit Liau Terima kasih Sudah memberikan contoh yang baik Aku merasa terharu men serius Aku merasa terharu So jadi bagi siapa-siapa Mungkin kalian menonton video ini Tolong sampaikan pesan ini Kepada Ustadz Ebit Liau Aku berharap Beliau menonton video aku Ini ya Aku kemarin memang gak tahu Dia itu siapa gitu Tapi setelah aku makin kemarin Makin mengenali beliau gitu Aku merasa Ya Allah gitu So jadi aku gak bisa ngomong apa-apa lagi Saya sahlan Untuk mohon pamit gitu ya Tentunya sampaikan salam-salam Kepada Ustadz Ebit Liau Terima kasih Dan semoga jika ada nanti Allah berikan rezeki kepada aku Aku akan cari Ustadz Ebit Liau Ingin berjumpa Ingin bersalaman dengan Ustadz gitu ya Ingin memeluk Ustadz juga gitu Aku tuh seterang terharu dengan Ustadz Saya sahlan Mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh